Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tutorial tentang membuat daftar gambar. Nah yang Anda perlukan di sini adalah makalah ataupun krisi yang ada gambarnya. Ini itu Dijing dan anggota dari kelompok 5. Nah di sini ada saya, juga Risma Petiana, kemudian ada Muhammad Sarudin, lalu ada Muhammad Pihaki, kemudian ada Saudari Kalamia Aini, dan yang terakhir ada Saudari Bukogi Rahman Dhani. Nah setelah terlihat gambarnya, Anda klik gambar, kemudian cari referens, lalu insert caption, Setelah itu di new label, diketik gambar 2 titik. Mengapa ke 2? Karena di sini gambarnya berada di bab 2. Nah kemudian diketik keterangan dari gambar tersebut, update di lengan. Kemudian tolong scroll ke bawah. Nah selanjutnya akan diunjukkan oleh Muhammad Sarudin. Baik, selanjutnya mungkin cari-carinya masih sama. Yang pertama klik referens, yang kedua klik insert caption, terus klik ok, terus tulis keterangan, yaitu dari gambar itu medan prijaji. Scroll ke bawah. Selanjutnya akan diuliskan oleh Saudara Bukogi. Ya terima kasih. Langsung saja klik referens. Selanjutnya insert caption. Langsung saja klik ok. Terus diketik nama keterangan dari gambar tersebut. Swera Asia. Scroll ke bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Saramia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Masih sama. Caranya klik gambar, kemudian pilih menu reference, kemudian ke insert caption. Nah di sini karena sudah ada judulnya, sudah otomatis kita tinggal klik ok. Kemudian tulis sesuai gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sofi Rahmadani. Terima kasih kepada Saudari Salamia. Baik, selanjutnya gambar 5 kita akan tekan reference. Lalu kita tekan insert caption. Karena sudah ke link gambar 2.5, maka kita klik ok. Dan jangan lupa untuk diberi keterangan sesuai gambar, yaitu harian rakyat. Jika semua gambar sudah diberi keterangan, lalu kita membuat daftar gambar. Daftar gambar. Kita tekan reference, lalu kita tekan insert table of figure. Caption label-nya, ditekan gambar 2 titik, dan itu sudah, lalu tinggal klik ok. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton tutorial yang membuat keterkambar. Nah, setelah keterkambar kelas ini, kita telah selesai. Jadi, emikianlah tutorial dari Membuat Keterkambar oleh kelompok 5. Terima kasih telah menonton tutorial dari kami. Terang lebihnya, mohon maaf kalau belum ada kekalahan rata. sekian dari saya selaku moderator dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh